kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba MIUI 13 Beta ya ini di Redmi Note 10 Pro karena saya mendapatkan notifikasi di aplikasi MIUI sistem update ya yang di download di Flystore itu pri teman-teman nanti bisa dicek saja ya Nah disini saya coba cek masuk ke aplikasi ya disini MIUI downloader teman-teman seperti ini Nah kemudian disini ada Redmi Note 10 Pro ya ini yang ini sweet klik pun ada Miplot jadi versi ini adalah versi Miplot atau versi beta lah jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa coba tes MIUI 13 ini di Redmi Note 10 Pro teman-teman ya Oke disini kita langsung saja masuk ke Miplot klik nah ini dia teman-teman disini langsung ada ya Miplot rooms Nah disini keterangannya versi ini stable version of stable version jadi bisa diinstal itu menggunakan TWRP ataupun dengan akun atau Miplot account ya seperti itu teman-teman dia sudah versi 13.0.2 SKF MIXM jadi ini adalah versi global atau versi MI gitu kan nah bukan id nah sementara ini saya disini masih menggunakan versi id teman-teman teman-teman atau versi build terakhir untuk si Redmi Note 10 Pro ini yaitu versi MIUI global enhance ya ya enhance 12.5.4 ini teman-teman seperti itu ya Oke disini langsung kita akan coba ya teman-teman kita langsung saja pasang karena saya sudah download juga sih file-nya teman-teman ya ini saya sudah download file-nya kita bisa lihat di sini teman-teman kita lihat di sini ke file manager kemudian disini saya sudah buat di luar ya di luar folder nah ini dia ada ya untuk MIUI 13 ini besarnya sekitar 3,3 giga teman-teman seperti itu ya Nah disini saya akan coba install atau update secara manual seperti biasa Oke kalau misalkan cara ini gagal nanti saya akan coba dengan menggunakan cara Rename seperti itu teman-teman ya cara Rename Oke selanjutnya disini langsung saja kita masuk lagi ke tadi ya ke bagian pengaturan kemudian ke bagian tentang telepon ke bagian versi MIUI nah kita masuk ke titik tiga paling atas ini nah ini kalau misalkan seperti ini kan belum ada tuh ya install melalui paket tertentu atau pilih paket tertentu untuk update seperti itu ini belum ada jadi kita akan aktifkan terlebih dahulu dengan cara kita klik tab beberapa kali di bagian logo sini ini sudah saya bahas sebetulnya ya tab sampai muncul tambahan fitur pembaruan hidup nah seperti itu kemudian kita klik lagi di sini nah ini dia ada ya pilih paket pembaruan tadi sebelumnya enggak ada sekarang jadi ada teman-teman seperti itu oke kemudian langsung saja disini kita pilih ya kita pilih kemudian cari tadi roomnya nah yang paling atas ini MIUI suite global nah disini saya sudah menggunakan akun MIUI saya dulu itu kalau nggak salah dulu itu pernah saya masuk ke Miplot ya akun Miplot yang waktu saat Poco SC NFC enggak tuh sekarang kalau misalkan dipakai disini bisa atau tidak di teman-teman kalau nggak bisa ya mungkin nanti kita akan coba dengan cara rename ya seperti itu oke langsung saja disini kita klik ya ini roomnya kita klik kemudian oke dan kita tunggu disini apakah bisa atau tidak mendapatkan info kita tunggu ya ini jangan lupa baterai juga harus di atas berapa persen seperti itu ya nah ini harus tinggi oh ya ternyata teman-teman disini katanya tidak dapat verifikasi pembaruan tidak dapat install room yang tidak resmi ini katanya seperti itu oke jadi disini kita akan coba menggunakan teknik rename oke nah teknik yang disini simpel sebetulnya jadi kita ini oke dulu aja kita keluarkan semua yang ada dirisan dulu ya kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu seperti itu nah selanjutnya disini kita rename aplikasinya teman-teman ya kita rename aplikasinya menggunakan file manager disini masuk ke sini dan kita coba ke paling bawah ya disini ada new i global yang kita pakai saat ini dulu ya disini yang versi idxn nah ini teman-teman ya ini caranya kemudian kita klik saja kemudian disini lainnya ganti nama ubah saja namanya disini saya menggunakan z ya seperti ini z kemudian oke nah seperti ini nah selanjutnya teman-teman disini masuk lagi ke tadi disini ke bagian tentang telepon oke kemudian versi MIUI nah selanjutnya disini pilih paket disini pilih pembaharuan oke nah selanjutnya teman-teman disini langsung saja pilih yang tadi yang z yang sudah kita rename ya ini yang harus versi yang saat ini kita pakai dulu teman-teman jangan langsung rubah yang versi ini ya yang versi MIUI yang ditujuhnya jangan dulu dirubah jadi rubah dulu yang versi saat ini kita pakai kita klik kemudian oke nah kita tunggu sampai nanti muncul oke kita tunggu nah kalau sudah ada seperti ini ini kita back lagi dulu keluar kemudian balik lagi ke rename tadi seperti ini seperti ini yang z ini kita tambahkan angka 1 di name kemudian disini kita tambahkan angka 1 ya oke nah seperti ini z1 oke nah selanjutnya yang ini yang akan ditujuh ya MIUI 13 nya nah disini otomatis ya dari versi id atau Indonesia ini langsung pindah ke global oke ini dari versi MIUI terbaru saat ini untuk si Redmi Note 10 Pro oke langsung saja disini kita pilih kemudian ke lainnya selanjutnya disini kita ganti nama dan pilih angka atau pilih huruf Z saja oke nah sudah seperti ini selanjutnya teman-teman balik lagi ke sini nah oke selanjutnya disini kita tinggal mulai ulang ini saya varian RAM nya yang 8GB internal 128GB teman-teman ya oke langsung saja disini kita coba mulai ulang atau mulai perbarui kita tunggu kalau misalkan nanti kita masuk ke recovery itu jangan lupa harus kita delete datanya teman-teman ya seperti itu harus kita delete datanya kita coba disini mudah-mudahan sih nggak perlu delete data ya ini bisa tanpa datanya kehapus gitu kan kita coba lihat kita tunggu nah ini langsung masuk ke logo Redmi nah ini dia sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat nah ini kita tunggu sampai 100% kita coba lihat nanti apakah hal ini bisa atau tidak berhasil atau tidak teman-teman ya oke kita coba lihat mudah-mudahan sih nggak boot loop ya harus sesuai dengan tutorial atau tata-tata cara yang sudah saya jelaskan tadi ya jangan sampai melenceng atau salah itu bisa berakibat boot loop oke ini saya nggak akan skip ya mungkin akan saya percepat saja nanti teman-teman oke kita tunggu saja sampai 100% mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya seperti itu untuk si Redmi Note 10 Pro ini kita coba update kita tunggu nah oke kalau misalkan nanti kita sudah berhasil update ke MIUI 13 mungkin saya akan buat video terpisah kita akan coba review sedetail-detailnya kita cari apa saja yang baru dan mungkin apa saja sih yang menjadi bug yang ada di versi MIUI tersebut atau versi MIUI yang MIUI 13 ini teman-teman seperti itu ya kita akan coba lihat nanti kalau misalkan memang banyak bug ya mungkin itu adalah hal positif ya buat tim MIUI itu kan untuk melakukan perbaruan sebelum nanti diluncurkan secara global gitu teman-teman ya nah ini ya ini adalah versi betanya kita akan coba dengan cara seperti ini apakah bisa atau tidak teman-teman mudah-mudahan Redmi Note 10 Pro saya ini aman ya nggak masalah nih karena sebelumnya saya sudah coba ternyata bisa ya berhasil tanpa datanya tuh ke delete gitu dan jangan lupa untuk baterai nih teman-teman untuk baterai di smartphone nya itu harus penuh lah minimal ya 80 atau 70% ke atas gitu oke kita coba tunggu saja disini kita coba lihat saya deg-degan juga ini teman-teman ya oke udah-udah nggak ada masalah ya kita tunggu apakah nanti kembali ke recovery dan perlu delete data dan lain sebagainya wah kalau misalkan perlu delete data atau web data kita nanti mungkin akan siapkan dulu ya untuk tes gaming seperti itu karena data-data game sendiri di hape ini itu udah sekitar mau 40 gigaan teman-teman termasuk kalau Genshin Impact sekarang ini udah mau 16 giga gitu kan seperti itu teman-teman oke kita tunggu saja nih oke 99% kita coba lihat apakah langsung masuk ke MI ya oke langsung masuk ke MI dan juga apakah langsung masuk ke recovery atau tidak nih teman-teman kita coba lihat nah ini tampilan awalnya pas ketika masuk MIUI 13 dan Android 12 ini seperti ini teman-teman tampilannya wow keren sudah MI sekarang nah ini agak lama disini teman-teman kita coba lihat kita tunggu saja nih mudah-mudahan nggak langsung masuk ke mode recovery ya mudah-mudahan nggak langsung masuk ke mode recovery yang pakai Redmi Note 10 Pro disini oke dia langsung loading seperti ini loadingnya seperti ini teman-teman oke kita coba lihat ini ada bayangan ya ada bayangan bawahnya tuh kalau lihat dari kamera ada bayangan mungkin pantulan ya oke kita coba tunggu saja ini kita tunggu apakah berhasil masuk ke MIUI 13 dan Android 12 oke untuk pertama kalinya di Redmi Note 10 Pro ya untuk Poco XNFC Poco X3 Pro ya mungkin nanti kita tunggu saja yang versi resminya ya seperti itu karena saya cek juga di MIUI downloader itu di Miplot untuk Poco XNFC dan juga Poco X3 Pro itu tidak ada teman-teman jadi kemungkinan untuk program MIUI 13 betanya ini di tes di Redmi Note 10 Pro ini teman-teman oke ini masih lama nih ya kita coba tunggu saja ini saya nggak skip ya teman-teman ini saya nggak skip tadi sambil ngobrol-ngobrol ya sambil bercerita seperti itu oke dan disini masih loading juga ini mungkin lagi escape ya lagi memasukkan beberapa data-data ataupun program script dan sebagainya yang berpindah awalnya itu kan MIUI 12.5.4 kemudian Android 11 dan sekarang ini sudah masuk ke Android 12 ini banyak banget nanti yang bisa kita bahas di sini teman-teman ya mulai dari tampilan kemudian dan banyak banget ini sampai nanti di opsi developernya itu seperti apa teman-teman kita nanti akan bahas selengkap sedetai-detailnya untuk MIUI 13 ini ya oke ini masih lama masih loading teman-teman oke mungkin ini prosesnya agak lama ya seperti ini oke tunggu ya sebentar oke kita coba lihat nah ya teman-teman ini langsung masuk ke dalam halaman utama ya dan ini nggak harus delete data dan nggak harus masuk ke recovery ya ini aman oke kita coba lihat disini teman-teman kalau kita masuk oke ini masih menggunakan seperti ini masih menggunakan password saya masuk dulu ya oke ini kita sudah masuk ke dalam MIUI 13 tapi kita nggak tahu oke ini dia langsung blank hitam seperti ini ini oke langsung berubah wallpaper teman-teman sebentar oke 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 sebentar nah ini dia dia langsung berubah atau sedang escape ya langsung menstabilkan atau mereset semua tema dan juga wallpaper dan lainnya teman-teman icon icon seperti itu kita coba lihat disini nah ini dia menyelesaikan oh ini izin-izin sistem Android ya ini nggak masalah sekarang disini kita coba lihat nih ya ini yang yang penting ya kita coba lihat disini langsung masuk oh ini untuk bagian ininya masih seperti ini ya kita coba langsung masuk ke dalam pengaturan dan kita coba lihat oke ya berhasil teman-teman kita disini sudah masuk ke MIUI 13 ya kita coba lihat disini yah ini dia teman-teman mantap ini kita sudah masuk ke MIUI 13 untuk si Redmi Note 10 Pro ini dan ini masih versi beta ya oke jadi disini nanti kita akan bahas semuanya tentang MIUI 13 ini di Redmi Note 10 Pro termasuk hal-hal yang menarik nanti di MIUI 13 ini teman-teman oke itu saja mungkin ya di video kali ini ini hanya khusus untuk bagaimana cara install dan untuk menerapkan si MIUI 13 ini di Redmi Note 10 Pro untuk review dan lain sebagainya nantikan terus di channel ini pastinya teman-teman jangan lupa subscribe biar nanti gak ketinggalan informasinya oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap